Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Manggirin channelnya berkereta pian Indonesia baik itu berkereta pian dalam sebuah miniatur ataupun kereta aslinya skala satu banding satu Jangan lupa saya ingatkan subscribe channelnya Manggirin bagi yang belum pembunyikan loncengnya like and share apabila informasi dari video ini cukup bermanfaat bagi Anda hari ini 31 Januari 2020 hari yang sangat berharga dan momen yang sangat berharga yaitu kereta inspeksi tiga beserta dirut PT KI Edi Submoro dan jajaran direksi PT KI Daub 2 Bandung akan inspeksi jalur Cibatukarut saya disini bersama Yusril bisa dilihat di channel Youtubenya Oh akan hunting kais tiga mulai dari Lewigong sampai stasiun Garut serta melihat prosesi inspeksi terakhir dari PT KI untuk jalur Cibatukarut kita mulai dari jembatan Lewigong inilah kais tiga kereta real inspeksi tiga saya hunting bersama Yusril ini kereta ini akan menuju stasiun Garut untuk inspeksi jalur mencoba 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 setelah lewat tadi di jembatan Louis Goong saya langsung tancap gas motor langsung menuju tepatnya di sini di jembatan Cikwang kita akan menunggu keretanya persiapan guys jika melewati jembatan Cikwang Goong selamat menikmati tancap gas lagi Sekarang saya sudah tiba di stasiun pesir jengkol mendahului dari kais tersebut jembatan Cikwang Goong saya sangat bergembira sekali melihat antusias warga pasir jengkol yang berebut untuk difoto dan naik kereta kais dan Bapak Dirut juga mempersilahkan para warga untuk mencoba ini kereta api kais untuk tersebut pertama kalinya walaupun hanya maju mundur aja kali ini saya berada di jembatan Citameng bersama Mas Adhidasa dan kawan-kawan kita menunggu kais berangkat sangat ramai sekali disini yang menyambut kereta api lewat kais inspeksi tiga didalamnya ada Bapak Dirut jembatan jembatan dan sekarang di stasiun Wanaraja dan sama halnya seperti di pasir jengkol Bapak Dirut Bapak Edi Sumoro mempersilahkan warga untuk naik kereta api ikut langsir maju mundur warga sangat bergembira sekali musik ini bagian dari inspeksi pengecekan yaitu persinyalan, bangunan-bangunan, meja layanan, dan lainnya musik musik ini adalah jembatan Tungilis sementara lagi Kai Siga akan melewati ini jembatan ini 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 bagian akhir dari video kali ini kereta KAIS Tiga sudah tiba di stasiun Garut dan Bapak Dirut berserta juga Direksi sedang melakukan inspeksi untuk menijau kelengkapan stasiun Garut ini 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 terima kasih ini 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 untuk itu ini Direktur utama PT KI di Sungorong melakukan pengecekan reaktifasi jalur kereta Cipatu Garu. Ini dilakukan untuk memastikan kesiapan dari seluruh prasarana mulai dari jalur, rel, persinyalan, dan stasiun yang ditargetkan beroperasi pada Februari 2020. Leo menjelaskan hingga saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan mengenai operasional jalur kereta tersebut. Itulah euphoria warga Garut yang sangat antusias sekali melihat kereta api sudah diberikan kesempatan untuk mencoba. Masuk, maju, mundur. Alhamdulillah. Baiklah untuk laporan lengkap tentang reaktifasi dan laporan lengkap tentang hasil inspeksi dari PT KI hari ini. Akan segera dikabarkan di video berikutnya. Oke, saya Mangirin. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!